Polis Metro Jakarta Utara menangkap seorang pria berinisial AC 35 tahun. AC ditangkap karena menyebarkan video hoax yang menunjukkan banyak baju tentara Cina di laundry di Kelapa Gading, Jakarta Utara. AC ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Kramajati, Jakarta Timur pada Senin 27 Juli 2020. AC dijerat UU ITE karena diduga menyebar luaskan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, kasus ini bermula ketika beredar video terkait adanya baju tentara yang diduga berasal dari negara Cina. Video tersebut viral pada tanggal 23 Juli 2020. Dalam video berdurasi kurang lebih satu menit, seseorang menarasikan bila baju tentara berada di salah satu tempat laundry pakaian di wilayah Kelapa Gading, Jakarta. Dalam video juga disebut, bila pakaian disiapkan untuk berperang. Setelah viral polisi langsung mengecek seluruh lokasi laundry di wilayah Kelapa Gading, pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap seluruh laundry yang ada di Kelapa Gading yang berjumlah 42 tempat. Namun dari hasil penelidikan kepada laundry yang ada di Kelapa Gading tersebut, tidak ada satupun laundry yang sebagaimana viral di media sosial. Dalam penelusuhan polisi, informasi yang dibagikan Aceh di media sosial tidaklah benar. Saat melakukan penyelidikan, polisi juga memanggil ahli bahasa untuk menjelaskan apakah baju tersebut merupakan baju tentara Cina atau bukan. Dari hasil penyelidikan baju tentara dalam video tersebut, bukan pakaian tentara Cina, melainkan Korea Selatan. Akibat perbuatannya, Aceh dijerat dengan pasal 45 huruf A, ayat 2 atau pasal 28 UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melakukan rilis terkait dengan perintah yang bergembang beberapa hari terakhir terkait dengan viralnya. Di media sosial adanya laundrian, baju tentara. Di mana di dalam video viral tersebut disebutkan bahwa ada baju tentara Cina yang dilaudri di Rapa Ganding. Dan di situ disebutkan atau digambarkan bahwa cukup banyak baju tentara yang dilaudri di situ bahkan bisa mencapai ataupun bisa dipakai untuk satu batalion. Itu video viral ya. Viral sempat tanggal 23 Juli 2020. Itu sempat viral dan sempat kemana-mana sehingga kemudian berita itu nyampe pada tim kami pada saat melakukan partner assignment. Atas dasar informasi ataupun berita viral tersebut, kemudian kami melakukan langkah-langkah. Yang pertama tentunya kami secara fisik melakukan pengecekan terhadap seluruh laundrian yang ada di Rapa Ganding. Jadi yang terdata di kami ada 42 tempat laundrian. Dan semuanya sudah kami lakukan pengecekan. Baik dari Polres maupun dari Polsek Rapa Ganding. Termasuk juga dibantu dengan teman-teman dari TNI, yakni dari Kodim 0502. Namun dari hasil penyelidikan kami kepada para laundrian yang ada di Rapa Ganding tersebut, tidak ada satupun laundrian yang ada tempat ataupun ada baju bagaimana yang viral di media sosial tersebut. Langkah berikutnya adalah kami kemudian mencoba berkoordinasi dan berkomunikasi dengan ahli bahasa. Karena di dalam baju tentara tersebut ada tulisan-tulisan dari luar negeri yang memang harus kami cross-check. Sebenarnya tulisan ini apakah huruf Cina, huruf atau huruf yang lainnya. Sehingga pada saat itu kami mencoba bertanya ke beberapa ahli bahasa. Dan akhirnya pada kesimpulan ahli bahasa dari bahasa Korea Selatan, ahli bahasa menyatakan bahwa tulisan yang tertera di baju tentara tersebut adalah tulisan Korea. Sehingga dijelaskan oleh ahli bahasa tersebut namanya juga nama khas Korea. Karena kita tahu beda antara nama Cina, nama Korea, dan namanya memang mirip tapi punya kekhasan sendiri. Termasuk juga kesatuan yang ada di dalam atribut tersebut, semua dinyatakan oleh ahli bahasa Korea bahwa itu adalah bahasa Korea Selatan. Atas dasar informasi yang diberikan oleh ahli bahasa tersebut, kemudian kami melakukan proses yang ini kami mendalami, menelusuri dari mana sumber berita ini disebarluaskan. Sehingga kami akhirnya menemukan tersangka atas nama Aceh, umur 35 tahun tinggal di daerah Jakarta Timur. Tersangka ini kami lakukan pelacakan, kemudian akhirnya menemukan tersangka dan kami lakukan penangkapan atas laporan ataupun dugaan, menyebarluaskan informasi yang dicujukan untuk menimbulkan rasa kebencian maupun permusuan individu dan atau kelompok masyarakat. Dan informasi yang disampaikan adalah informasi yang top atau tidak benar. Sehingga terkadang tersangka kami cerat dengan pasal 45 huruf A, ayat 2, contoh pasal 28, menemukan informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sekian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,